Aloha Sobat Fia Daripada kalian gabut gak ada kerjaan Dan juga suntuk Nunggindoi yang gak dateng-dateng Mendingan sini kuy Merapat bareng Bang Nimbrung Nonton Opset dong Cuma disini nih Healing terdebes dan terngakak Yang gak recehan Kali ini Bang Nimbrung Mau ngobrol sama komika Yang berinisial Asob Ada dua A nih Sob Pertama Arief Alpiansyah Dan Arief Brata Sama-sama Arief Lucu-lucu nih Sob Makanya jangan di skip ya Nah yang pertama Bang Nimbrung mau cicit Sama Arief Alpiansyah dulu dah Mau dengerin suara cemprengin nih Mudah-mudahan kuping Bang Nimbrung gak sakit Hahai Nyuh ah kita CNN Cuma nanya-nanya Assalamualaikum Bang Arief Waalaikumsalam Bang Nimbrung Ada terus Ada terus Bang Nimbrung nih ada terus Halo Mbak Nabila Ada artis pasti ada Bang Nimbrung Disitu ada artis ada Bang Nimbrung Pasti ada apa lagi Bang Nimbrung? Ada apa nih? Arief Yang letaknya Alpiansyah Arief Bener deh Arief Alpiansyah Kebalik ya? Arief Alpiansyah Alpiansyah Arief Arief Alpiansyah Bang Oh susah bener deh Yang Arief aja deh ya Ya betul Ya udah Bang Arief Bang Arief ini kita kenal katanya Ada apa nih Bang Nimbrung? Baca-baca berarti Baca-baca Baca-baca Kayaknya dulunya B-Boy Iya Waktu itu B-Boy itu B-Boy ngapain? Maksudnya Boy fan Ada di pop-pop sendiri Solo Bagaimana B-Boy-nya? Big dance gitu lah Keren gitu Bang Biar Kayak cewek-cewek itu No 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 Damn Biar di track Dirakinin Mereka dirakin Turun-turun Gitu Diterakinin turun-turun Gitu Tapi berarti Bisa break dance Bisa Bisa Arief Alpiansyah bisa Boleh gak sedikit aja Sedikit gambarnya Break dance Sedikit Apa ya Gini-gini Arief Alpiansyah tepulah kan Ciri khas suaranya yang Iwan Yang apa suara apa? Yang Iwan Fals Aduh bisa aja nih apa Itu dari kapan tuh Dari lahir Dari lahir kan Biasanya oe oe Itu Oe Gitu Ini udah Tau kan udah dari lahir Sampai sekarang tadi kan gara-gara Fals Alhamdulillah Tapi Itu Mener-mener Iya kan Tapi gak ada niatan Buat belajar Apa namanya Ola suara Kolo vokal Pengen udah pernah dulu Sama gurunya Sama guru kolo vokal Kolo vokal Gurunya resign Karena gak bisa Dia menyerah Bahwa skillnya rnyata Segitu doang Terus gak mau nyoba lagi Setelah itu Gurunya resign apa Gurunya meninggal kali ya Cuman koma doang Tapi Belum deh Becekinya masih disitu Itu ya kita mampaskan dengan baik Justru disitu Cuan-cuannya tuh ada disitu ya Iya betul Kalau suaranya bagus Sekali belum tentu laku Belum tentu Biar tonton Iya betul Karena yang tonton banyak ya Sekali posting itu Di Youtube-nya atau dimana Tinggi ya Dulu tinggi lah Sekarang kan udah jarang bikin Oh udah jarang ya sekarang ya Karena banyak yang menguja juga Sepertinya Jadi Dulu Sekarang Oke 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 Jarang Sekarang gak ada Tapi gak ada niat nih Buat mas Arefa Tianta Untuk gabung ya Jadi penyanyi profesional Karena kan sukanya Kata gangdut ya Gangdut Gangdut ya Yang mendengarkan Bukan yang suka banget Mendengarkan Gak ada niat buat Apa namanya bikin band Atau gimana gitu Gak Kalau band gak Tapi kalau ada yang Nawarin boyband ya Biar ada jogi-joginya Kan sekarang kan Kpop-kipop kan banyak kan Gitu Itu kayaknya eranya disitu Yang aku pengen Kalau ada yang ngajakin Menggabung dengan Yang apa Semua Semua lima orang Gitu Gak apa-apa Terus gerakannya salah-salahan Juga gak apa-apa Kan Kpop-kipop ini harus baku Gitu 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 Kalau nyanyi Itu ngambil nadanya Dari mana Dari rumah tetangga Atau dari Sabang Dari Empeduh Dari Kandang Empeduh Gitu Ya Itu karena kuliahku D3 Aku pun Tentu Yang lain kuliah kan Ambil ekonomi Apa itu Aku ambil D3 Ambil D3 Dulunya S1 S1 BGSD juga Tapi karena Tidak selesai Di semester akhir Tapi yang selesai D3 Aku puntur Diterusin gak tuh Aku punturnya Bisa gak untuk melakukan Atau nyembuin orang Dengan Nyembuin masih bisa Karena skillnya masih ada Skillnya masih ada Wisudahnya juga itu Ya Mau gak mau itu Selalu nempel Di badanku Gitu Itu caranya gimana sih Mas Arief Buat nyembuhnya Jangan Tutuk ke badan Titik-titik yang Titik akupuntur yang berhasil Untuk kasus-kasus itu Yaitu yang Udah berapa banyak nih Kan bisa akupuntur ya Udah berapa banyak Orang yang sembuh Dengan mas Arief ini Akupuntur Banyak Karena dulu aku kan aktif ikut bakso juga kan Dulu tuh waktu kuliah Sampai Dulus beberapa tahun setelahnya tuh Masih aktif bakso Dulus beberapa punya pasien Bumpisit Jadi datang ke rumah-rumahnya Pada waktu Surabaya Tapi Bersakitnya memutuskan pindah ke Jakarta Terus pengen berkarir Di kehidupan panah ini Jadi aku puntur agak di tinggal Tapi orang-orang sekelilingku Masih mendapatkan berkahnya lah Kalau ada yang sakit Itu pasti beberapa kok Ada berkahnya dari Bisa berbagi dan menyebutkan orang Dengan kebisahannya mas Arief ya Iya betul Berapa banyak orang yang sekarang Yang sakit telinganya Gara-gara denger suaranya mas Arief Seluruh Warga yang mendengarkan itu Oh nooo Itu kan aku memang Kedua sama-sama dokter THT Proyek dokter THT Mas Arief ini kan Udah pasti nyanyi Walaupun dia Fales Nah tapi Coba dong Nyanyiin Dengan kata-kata yang Bang Nibrum pancing ya Dengan kata Sayang Sayang Kumohon aku datang kepadamu Memberikan sesuatu Yang indah Sehingga dirimu Suka padaku Terima kasih Hei Nah Ini udah enak banget Gambar yang sama Ngapain dikit Ngobrol masa depan nih Aduh kuping Bang Nimrung jadi pengeng nih, kebangetan merdu suaranya. Bang Nimrung saranin lebih cocok jadi tukang tape uli. Udah capek, ada yang beli. Selain Arif Alpiansyah, ada Arif lain nih yang Bang Nimrung mau nimbrungin. Namanya Arif Brata. Kira-kira bakal hacep gak ya? Kali aja Bang Nimrung bisa FYP. Yuk kita chanen nama dia. Mas Arif Brata tuh. Mas Arif pake baju inian, astronot. Apa jalan sih? Harry Potter. Boleh tau guys, ceritain mau ngapain hari ini di kopi pesanan? Karena hari ini.. Hari ini.. Dijepit ya? Dijepit dimana ya? Gak tau, udah tadi. Hari ini apa? Jadi saya sebagai ahli dalam bidang EPP. For your? Dijepit. Dijepit. Gak aku main tiktok dong. Gak aku main tiktok semua dari sini. Ini yang murid saya nih disini. Ini muridnya? Murid saya, dia udah berapa kali. Mau gen punya geral? Mas contoh dulu. Contoh coba. Tapi janji gak perot-perot. Lantun contohnya. Langsung EPP. Langsung EPP. Masuk EPP. Ide-ide itu munculnya dari mana lu bikin-bikin sesuatu? Saya dari ini. Karena waktu itu muncul awal idenya. Ngumpur sama teman-teman. Terus teman saya bilang. Siapa aja? Teman-temannya banyak. Ada Pikri Kuning. Ada Apos. Ada.. Masa disebut jenis yang luar. Tidak usah. Jadi banyak lah bang teman-teman. Terus dia bilang. Banyaknya seberapa? Sekitar 4-5. Satu lebih dari satu itu sudah banyak. Eh banyak tuh seratus. Iya tapi kan kalau misalkan nih. Kalau di dalam kamar mandi. Ada lima orang. Itu sempit tidak? Sempit. Iya banyak itu. Berarti di kamar mandi. Bukan di kamar mandi. Bukan di kamar mandi. Ini kan lagi ngobrolin soal banyak gitu. Kalau banyak kan lebih dari satu. Kalau empat itu lebih dari satu atau lebih dari tiga, Ca? Wah. Bungil Rana. Empat itu yang jelas kurang dari lima. Bungil Rana. Hai guys. Mau minumnya? Segel-segel aja. Gila aja. Kita ada grupnya. Escil. Escil. Jadi katanya kalau tidak viral. Nggak FBAP satu hari di kata-katain. Oh malah diceng-cengin. Jadi saya bilang, wah berarti segitunya orang pengen FBAP. Kok mau FBAP tidak? Mau FBAP tidak? Coba E nurses ALFABET dulu A, B, C, D, E, F... Bukan begitu. Itu salah. Kalau mau viral,ある LLC bukan begitu. Tapi A, B, C, D, E.... Jadi langsung viral ya. ピup sama film begitu. Jangan biasa... idos. Wow, paham sampai sini? Kalau ada aku, okey, gitu! gituin ya belum nontop yuknya banyak misalkan lagi jualan pak jualan pas cewe pas cewe jualannya dia di promoin, kau bilang apa pas disut-sut begitu ayo dong beli tasnya tidak viral mati topnya yang ini nih set, tebak cewek-cewek kalau liat ini langsung nangis tarama jrek itu viral iya saya tidak menjanji tapi pernah juga trending gitu gara-gara lu ngerosting watman paris tapi kayaknya trendingnya itu soal watman parisnya aja karena roastingnya kan banyak saya bang rapid dan komika-komikanya lain salah satunya lu kan tapi salah satunya itu dan roastingannya saya tidak sekuat yang lain kayak kiki gitu tidak tajam saya bang, agak tumpul belom biasa apa sih orang setiap mana hotman langsung? waktu itu saya bilang abang hotman ini keren ketika dia itu gak minta dia gak minta foto-foto sama cewek tapi orang yang minta sama dia orang yang minta orang cewek cantik asistennya kan? dan cewek itu minta foto sama dia tapi di bali tapi di bali di bali di bali 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 cat pulau 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 dewata nah itu pulau dewata nah itu pulau dewata yang bener di pantainya di pantainya di pantainya pulau paris iya tadi saya masih punya orang pan paris kalau lagi di bali pulau dewata banyak yang minta foto itu maksudnya orang pan paris lagi di bali sekarang? bukan lagi bukan kalau kalian mau pisang goreng bukan 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 tanya-tanya ini aja bang hei hei siap siap berarti itu ya lu bikin salah satu selain komika selain lu ada komika lain yang bikin si hotline itu bikin foto sama asisten di bali terus katanya dia banyak minta foto orang-orang jadi dia tidak minta nah saya bilang oh berarti luar biasa nih pak hotline paris kalau lagi di bali orang-orang minta foto ini setara kayak paus terdampar terus tingannya gitu kan namanya komedi lu bilang hotline paris terdampar jadi kalau orang itu ibaratnya lah kan orang kalau misalkan liat ada paus kan foto-foto kan gitu emang gitu ya maksudnya kan namanya komedi sudah lah gak usah dibahas ya nanti trending lain iya juga bagus banget ya pocer banget sih pocer banget sih wah kukil-kukil banget sob ketenaran arif alfiansyah dan arif brata emang cihui abis dah apa bang nimbrung ganti nama aja ya jadi arif nimbrung biar ketularan kocaknya kayak mereka hahai oke dah sob segini dulu seru-seruan bareng bang nimbrungnya ya besok-besok tonton lagi offset episode selanjutnya see you bye bye bisa sampai jumpa sampai jumpa